Jika ada Payoneer yang masih tidak bisa mengakses link undangan KYC setelah Kortim membuka KYC untuk semuanya, termasuk Payoneer yang baru bergabung sebagai mitra projek Pay Network yang telah melampaui 30 sesi penambangan, apalagi Payoneer yang lama yang sudah berbulan-bulan apalagi melewati tahun tidak mendapatkan akses dan undangan KYC, itu berarti akun tersebut teridentifikasi oleh algoritme KYC sebagai akun palsu atau akun yang terkait dengan pelanggaran kebijakan termasuk pembuatan skrip dan lainnya. Akses ke KYC dimaksudkan agar tidak tersedia untuk akun palsu. Di sini admin memberikan solusi bagaimana sahabat mendapatkan undangan KYC sesegera mungkin. Berikan komentar terbaiknya untuk channel Yasdar TV lebih berkembang, lebih berkualitas karena dukungan Anda begitu berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama Yasdar TV, sahabat Payoneer, calon Sultan dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sihat dan afia, diberikan keberkahan lahir dan batin tentunya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Pada tayangan kali ini, admin akan menyampaikan sedikit informasi mudah-mudahan berguna untuk sahabat-sahabat Payoneer, bil khusus mereka yang belum mendapatkan undangan KYC yang telah melewati kelayakan untuk verifikasi KYC, yaitu melebihi dari 30 sesi penambangan. Terlebih, bagi sahabat-sahabat Payoneer yang telah melewati waktu cukup lama, lebih 2 bulan atau 1 tahun dan seterusnya, solusi ini mudah-mudahan bisa menjadikan jalan keluar untuk sahabat mendapatkan undangan KYC sesegera mungkin. Tapi seperti biasa, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share tayangan ini jika dirasa ada manfaatnya karena pionir adalah kita dan kita adalah pionir. Bagi sahabat yang baru bergabung di channel Yasdar TV ini, jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi info terbaru lainnya terkait perkembangan projek Payoneer Network menuju peluncuran Open Network 2024. Sahabat Yasdar, para pionir, calon sultan dimanapun Anda berada, kita tahu bersama bahwa KYC merupakan salah satu prasarat untuk mengakses akun Payoneer Network dan mengikuti projek Payoneer Network ke depan dan menentukan nasib juga keberlangsungan akun Payoneer menjadi mitra projek Payoneer Network yang sah dan legal formal. Tetapi, terkadang di sisi lain terjadi beberapa kendala yang didapati oleh para pionir. Di antaranya, ada Payoneer yang sudah melewati ambang batas kelayakan untuk mendapatkan undangan verifikasi KYC, akan tetapi sampai sekarang masih belum bisa mendapatkannya. Maka, jika ada Payoneers yang masih tidak dapat mengakses link undangan KYC setelah Paycorti membuka KYC untuk semuanya, ini indikasinya diidentifikasi oleh algoritmu KYC sebagai akun palsu atau akun yang terkait dengan pelanggaran kebijakan, termasuk pembuatan skrip atau lainnya. Kenapa KYC itu penting? Karena akses ke KYC dimaksudkan agar tidak tersedia untuk akun-akun palsu. Maka dengan ini, pemilik akun tersebut berpikir bahwa ada kesalahan algoritme, segeralah untuk mengirimkan username akun Payoneer Networknya dan bukti potensial sebaliknya. Untuk penyelidikan lebih lanjut dengan mengisi formulir yang tersedia yang admin bagikan di kolam deskripsi. Yang kemudian, Paycortim akan menyelidikinya lebih lanjut dan hasilnya bergantung pada apa yang telah diterima dari formulir tersebut. Ini salah satu contoh untuk isian formulirnya, jangan skip supaya tidak gagal paham. Berikut cara pengisian formulir yang tersedia di akun Payone Network sahabat masing-masing. Untuk kolom pertama, isian username. Jangan lupa untuk username sesuaikan dengan username yang ada di akun sahabat. Yang diawali dengan simbol add. Misalkan contoh add Fahmi. Kemudian untuk kolom kedua, sahabat tinggal mengisikan saya tidak berbuat apa-apa. Hanya pindah akun ke HP baru karena HP yang lama rusak. Kemudian untuk isian kolom ketiga, saya seorang penambang yang mengundang orang lain juga. Sebagian besar referensi saya telah lulus dan saya juga belum lulus. Saya tidak melanggar kebijakan jaringan Pay. Jadi saya benar-benar pionir yang berharap untuk mendapatkan slot KYC. Kemudian pada bagian ini, sahabat tinggal centang benar. Kemudian pada bagian yang terakhir, sahabat tinggal klik kirim. Nah, setelah ini, sahabat tinggal menunggu nanti konfirmasi daripada algoritme KYC. Mudah-mudahan bisa lebih cepat untuk mendapatkan slot undangan KYC. Terutama bagi rekan-rekan sahabat pionir yang sudah melewati ambang batas kelayakan untuk mendapatkan slot undangan KYC. Mudah-mudahan solusi ini bisa menjadikan alternatif untuk sahabat mendapatkan percepatan undangan KYC. Karena saat ini, dalam fase tertutup ini, kita sebentar lagi akan menuju fase open mainnet atau jaringan terbuka. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, bagi sahabat yang menyukai dan setuju atas tayangan ini, mohon dukungannya untuk memberikan komentar-komentar terbaiknya untuk channel Yasdar TV lebih berkembang dan lebih berkualitas. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.